Bisakah kita melakukan double jam di dunia nyata? Buat teman-teman yang sering main game pasti udah gak asing lagi sama yang namanya double jam Dimana sebuah karakter itu dia bisa melompat Dan pas ketika di udara karakternya itu nanti dia bisa lompat lagi Halo seperti ini itu banyak banget dipake di game-game gitu ya Termasuk juga Super Mario atau yang baru misal kayak Stumbleguys dan lainnya Kira-kira game apa lagi teman-teman yang ada fitur double jamnya gitu Nah kemudian pertanyaannya Bisakah kita melakukan double jam seperti itu di dunia nyata? Nah pertanyaan ini itu tuh kemarin muncul pas ketika aku lagi main game Di Discord bareng teman-teman main Stumbleguys Aduh aku jatuh Bokok itu jatuh Ya aku kalah sih aku jatuh Karena di Stumbleguys itu salah satu caranya biar bisa menang Itu adalah dengan menggunakan double jam ini Nah kita akan mencari tau tentang apakah ini mungkin dilakukan di dunia nyata atau tidak Jadi langsung aku coba aja teman-teman Nggak perlu banyak teori dulu kali ini Aku akan langsung mencoba untuk loncat-loncat Oke Kayaknya nggak ada orang di ini Lagi-lagi Coba dari samping Maju ke depan Di Stumbleguys itu kan loncatnya ke depan ya Capek Seenggaknya untuk aku sendiri ini tuh agak susah untuk bisa double jam di dunia nyata teman-teman Tapi ini mungkin cuman aku aja Kalau teman-teman ada yang bisa double jam Boleh coba komen aja di bawah Mungkin nggak sih Itu kalau aku tadi eksperimen seperti itu Tapi kemudian secara fisikanya itu gimana sih Kalau secara fisika untuk bisa melompat itu kita perlu yang namanya pijakan teman-teman Nih Misal ini ya Kita perlu pijakan karena kemudian kaki kita kan mendorong ke bawah nih Dan kemudian karena ada pijakan kita dapat tolakan Dapat reaksi yang mendorong kita ke atas gitu Makanya kita bisa melompat Nah Yang jadi problem ketika kita double jam adalah bahwa Pas ketika kita di udara Itu kita Nggak napak apa-apa lagi Jadi ketika kaki kita pun mendorong Itu kita nggak dapat tolakan untuk dorongan ke atas Ya sebenarnya ada dorongan dikit lah ya dari udara Tapi kan itu nggak kerasa gitu loh Jadinya secara efektif bisa kita abaikan Dan bisa kita anggap kalau pas ketika di udara Itu kita nggak bisa dapat pijakan Nah jadi itulah problem utamanya Teman-teman kenapa kita kok susah Nggak bisa untuk double jam di dunia nyata Itu adalah kondisi normalnya gitu loh Tapi kemudian Kalau kita melakukan hal-hal khusus Melakukan kondisi yang Sesuai Itu sebenarnya double jam masih bisa dimungkinkan Ada dua skenario yang bisa dilakukan Skenario yang pertama itu kita bisa lihat di video yang ini Nah di video yang ini tadi Itu orangnya dalam tanda kutip Bisa melakukan double jam Kok bisa sih Jadi sebenarnya ini secara nggak langsung Itu sebenarnya lebih ke arah ilusi ya teman-teman Jadi pas ketika orangnya melompat Itu tuh kebetulan kapalnya adalah pas kondisi dia lagi gerak ke bawah Jadinya ada semacam efek Kayak dia tuh kelihatan kayak naik lagi gitu loh Padahal aslinya mah Nggak Atau bisa juga kita lihat di video yang lainnya Yang serupa kayak ini ya Jadi ini adalah kondisinya dia malah Di dalam kapal yang kita nggak bisa lihat keluar Yang mana ini efeknya malah kelihatan kayak Real banget gitu loh Real no fake Nah Nah jadinya dia kayak Lompatnya bisa lebih tinggi Kayak double jam gitu loh Itu adalah untuk alternatif Atau skenario yang pertama Kemudian ada lagi untuk skenario double jam yang kedua Ini prinsipnya adalah seperti ini teman-teman Ketika kita ngelempar sesuatu gitu ya Misal botol air minum ini aku lempar Nah itu sebenarnya selain aku ngelempar Itu juga aku dapat dorongan ke arah ke belakang teman-teman Tapi karena botol ini tadi kecil Aku dorongnya juga pelan Itu kayak nggak kerasa Efek seperti ini itu akan semakin terasa Misal contohnya ketika di pistol Itu kan ketika pas nembak Itu ada kayak efek tolakan ke belakang Atau yang biasa kita sebut dengan efek recoil Nah Hal seperti ini Ini bisa kita manfaatkan untuk double jam Aduh rusak ya Caranya adalah Jadi pas ketika kita lompat Dan di udara Ini nanti kita sambil ngelempar benda-benda ke arah bawah Entah itu Sepatulah Tas Atau baju Mungkin dilempar aja ke arah bawah Sehingga efeknya kita akan dapat dorongan ke arah atas Ini masuk loh ya secara fisika Walaupun kemudian dalam banyak kasus Kalau cuma benda-benda kecil seperti itu Dorongannya itu paling cuma kecil banget Nggak terlalu kerasa gitu loh Jadinya mungkin nggak kelihatan efek dari double jamnya Nah Biar memperbesar efek dorongan ini Kita bisa pakai alternatif yang lain Yaitu misalkan Misalkan pakai semacam roket Atau apa ya Jetpack gitu ya Jadi pas ketika lompat ke atas Pas di udara nanti jetpacknya dinyalain Wuss Dan kita berhasil untuk Double jam di dunia nyata Nah Jadi kesimpulannya Di dunia nyata Kita bisa kok double jam Kalau skenario itu tadi terpenuhi Atau kalau misalkan di kondisi normal Itu emang susah Hampir tidak mungkin Untuk kita melakukan double jam Karena kita nggak bisa ngeklik dua kali gitu loh Kecuali yang ngeklik itu Two hand gitu ya Itu nanti bisa double jam I would You 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 You